Intro Permisah, sebagaimana yang kita ketahui Ramadan adalah bulan yang penuh berkah Bulan yang penuh manfaat dan bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia Yang Islam tentunya Maka dari itu, bagaimana kiat-kiat kita untuk mendapatkan keberkahan yang sangat berlimpah di bulan ini Insya Allah, di tengah-tengah kita telah hadir Ustaz yang akan memberi penjelasan Assalamualaikum Ustaz Sehat ya Ustaz ya Alhamdulillah Insya Allah nanti Ustaz yang akan memberikan materi seputar keberkahan di bulan Ramadan Ustaz ya Baik Sampai doa Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ramadan adalah ibadah adalah bulan yang penuh berkah Beribadah dilipat gandakan pahalanya Bahkan oleh Allah sangat diistimewakan Ramadan itu adalah rangkaian ibadah bagi orang Islam Bahkan dimasukkan sebagai unsur rukun Islam Dari sekian rangkaian ibadah bagi umat Islam itu Puasa di bulan Ramadan ini adalah sangat diistimewakan Kita lihat dalam hadis kudsi Allah menyebutkan Kullu amalib ni'adam lahu Illasau Fa'innahu li wa'na ajzibihi Artinya Semua amalan Anak Adam atau manusia itu Adalah Baginya Bagi anak manusia itu sendiri Illasau Hadis yang lain ada yang menyebut Illasriyam Illasau Kecuali puasa Fa'innahu li Sesungguhnya puasa itu adalah Untukku kata Allah Wa'na ajzibihi Dan saya yang akan membalasnya Saya yang akan menghitung pahalanya Saya yang akan memberikan balasannya Berbeda dengan amalan-amalan yang lain Seperti Solat Orang yang solat berjamaah Akan diberi ganjaran oleh Allah Dengan 20 derajat Sudah ditentukan Tetapi kalau pahalanya puasa Allah yang akan menentukan Dan menjadi rahasia Allah Ini salah satu bentuk Betapa Keberkahan Kemuliaan Dan keagungan Ibadah puasa Di bulan Ramadan ini Pemirsa Yubi TV Yang dirahmati Allah Kalau kita lihat Dalam pelaksanaan ibadah puasa Puasa memang Memiliki kelebihan Dibanding yang lain Salah satunya adalah Orang yang berpuasa itu adalah Yang tahu adalah Hanya Allah dan diri yang berpuasa Beda dengan haji Masyarakat tahu Tentang bahwa si A akan berangkat haji Bahwa si B akan pulang haji Dan seterusnya Tapi berpuasa adalah yang tahu Hanya Allah dan dirinya Adalah sangat rahasia Adalah sangat pribadi Nah itu pelaksanaan puasanya Batalnya puasa juga seperti itu Saya beri contoh Andaikan kita Di rumah Di kamar Atau di kos-kosan bagi mahasiswa Kemudian di kamar kosnya Di siang hari Waktu bulan Ramadan Yang sesungguhnya dia sedang berpuasa Minum Tidak ada yang tahu Nah Tetapi Kenapa oleh-oleh Orang yang berpuasa itu Tidak melakukannya Adalah karena sadar Bahwa Ada Allah yang mengawasi Walaupun bisa jadi Tidak ada gurunya Tidak ada dosennya Tidak ada keluarganya Tidak ada temannya Maka Dia tidak Tetap tidak melakukan Minum Atau makan Karena itu adalah sesuatu Yang membatalkan puasa Nah Karena itu menurut saya Ini satu Betapa rahasianya puasa itu Kemudian Yang kedua Betapa puasa itu Adalah mengajarkan Pada kesadaran Akan kemaha hadiran Allah Nah Kesadaran akan kemaha hadiran Allah Ini menurut saya Adalah Sesuatu yang sangat istimewa Sesuatu yang luar biasa Coba kita lihat Banyak orang melakukan Perbuatan Yang dilarang oleh Allah Adalah karena merasa Tidak ada orang yang tahu Saya mohon maaf Misalnya di sebuah kantor Karena merasa Tidak ada orang yang tahu Tentang perbuatannya Dengan cara-cara korupsi Misalnya Tidak ada yang tahu Kemudian dia melakukan Tetapi Andaikan dia Menyadari bahwa Ada Allah Yang sedang mengawasi Dia berada Dalam pengawasan Allah Maka saya yakin Orang itu Tidak berani melakukannya Kenapa? Saya diawasi oleh Allah Saya dalam pengawasan Allah Walaupun saat itu Dalam ruangan yang Tidak ada anak Tidak ada rakyat Tidak ada orang lain Kesadaran akan Kemaha hadiran Allah Inilah yang menurut saya Adalah ibadah puasa Itu adalah Memiliki dampak Yang luar biasa Dan kalau ini dihayati Dan ini Maka akan bisa Membentuk kepribadian Kepribadian yang ideal Sehingga Alumi Ramadan Atau orang yang sudah Melaksanakan ibadah Puasa Ramadan itu Keluar dari Ramadan Akan menjadi Pribadi-pribadi Pribadi yang sangat bagus Pribadi-pribadi Yang tunduk kepada Allah Karena dia sadar Bahwa dalam setiap Perbuatannya Diawasi oleh Allah Dan setiap Perbuatan Dimanapun Dia akan merasa sadar Bahwa sedang Dalam pengawasan Allah Kesadaran akan Kemaha hadiran Allah Inilah Yang sesungguhnya Nilai tawhid Yang sangat tinggi Sehingga ukurannya Adalah Tuhan Ukurannya adalah Allah Perbuatan saya ini Benar atau salah Adalah Ukurannya adalah Allah Ukurannya adalah Adalah Kebenaran Atau ridho Allah Bagaimana perbuatan Saya nanti Benar Ukurannya adalah Allah Maka Perbuatan Yang diukur Dengan nilai Ketuhanan Perbuatan Yang diukur Dengan ridho Allah Itulah sesungguhnya Yang merupakan Tauhid Yang sangat tinggi Yang itu Merupakan inti Dari ajaran Islam Pemirsa Yubi TV Yang dirahmati Allah Menuai berkah Dalam bulan Ramadan Di bulan Ramadan Itu adalah bulan Yang sangat Istimewa Maka Sangat rugi Bila bulan Ramadan Ini berlalu Begitu saja Tanpa dipenuhi Dengan amalan-amalan Yang diajarkan Oleh syariah Yang memiliki Nilai ibadah Yang memiliki Nilai pahala Sangat rugi Bila tidak diisi Bahkan Disebutkan Dalam sebuah hadis Sorga itu Sangat merindukan Kepada orang Yang berpuasa Di bulan Ramadan Rasulullah Menyebutkan Begini Aljannatu Mostakotun Ila Arba'ati Nafarin Sorga itu Merindukan Kepada Empat Golongan Empat Golongan Yang dimaksudkan Oleh Rasulullah Adalah Satu Talil Quran Orang yang Senang Membaca Al-Quran Yang nomor Dua Hafidhul Lisan Orang yang Senantiasa Menjaga Lisannya Yang ketiga Yang ketiga Di bulan Ramadan Di bulan Ramadan Poin yang keempat Adalah Disebutkan Dalam hadis Ini Sebagai Pihak Atau golongan Yang dirindukan Oleh surga Kalau kita Lihat dari Kandungan Hadis Ini Maka Keempat Empat Ini Sebenarnya Adalah Ada Dalam Bulan Ramadan Ini Yakni Talil Quran Membaca Al-Quran Yang Biasanya Oleh Orang Islam Dihujudkan Dalam Bentuk Tadarus Mungkin Di Musola Mungkin Di Masjid Bahkan Mungkin Juga Di rumah Rumah Membaca Al-Quran Kemudian Yang kedua Hafidhul Lisan Orang Yang berpuasa Ibadah Ramadan Itu kan Sangat Dianjurkan Untuk Menjaga Lisannya Satu Agar Tidak Berkata Perkataan Yang Kotor Perkataan Yang Menyakiti Orang Lain Perkataan Perkataan Yang Tidak Ada Manfaatnya Dan Yang Kedua Menjaga Lisan Agar Tidak Makan Makanan Yang Haram Makanan Yang Tidak Diritohi Oleh Allah Nah Orang Yang Tidak Menjaga Lisannya Di Bulan Ramadan Bisa Saja Puas Saja Tapi Pahalanya Yang Menjadi Berkurang Karena Itu Rasulullah Pernah Bersabda Kam Min So Imin Betapa Banyak Orang Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Tetapi Tetapi Katanya Rasulullah Dia Tidak Akan Memperoleh Apa- Apa Dari Puasanya Itu Ilal Yu'i Wal Atos Kecuali Dia Akan Mahanya Memperoleh Haus Dan Lapar Kenapa Karena Dalam Puasanya Tidak Menjaga Kepada Hal-hal Yang Bisa Berakibat Menghilangkan Pahalanya Ibadah Puasa Hafiz Lisan Menjaga Lisan Kemudian Yang Ketiga Adalah Tahlil Quran Mohon maaf Mut'imil Jian Memberikan Makan Kepada Orang Yang Membutuhkan Orang Yang Lapar Kita Lihat Rasulullah Menyampaikan Bahwa Orang Yang Memberikan Buka Memberikan Makan Untuk Berbuka Kepada Orang Yang Berpuasa Maka Pahalanya Adalah Orang Yang Diberi Makan Untuk Berbuka Puasa Itu Tidak Berkurang Pahalanya Sementara Yang Memberikan Buka Itu Adalah Pahalanya Seperti Orang Yang Melaksanakan Ibadah Puasa Betapa Istimewanya Betapa Luar Biasanya Dan Ini Adalah Sangat Dianjurkan Di Dalam Bulan Ramadan Kemudian Yang Keempat Tadi Saya Katakan Adalah Dan Orang Yang Berpuasa Di Ramadan Di Dalam Ramadan Adalah Sebagai Unsur Atau Golongan Yang Dirindukan Oleh Surga Oleh Sebab Itu Menurut Saya Berpuasa Di Bulan Ramadan Itu Adalah Merupakan Ibadah Yang Sistemik Tidak 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 Cukup Hanya Dilakukan Puasanya Saja Tetapi Juga Ada Unsur Unsur Lain Seperti Tadarus Seperti Bangun Malam Atau Kiamun Lail Seperti Bersedekah Berinfat Bersodokoh Yang Harus Dilakukan Dalam Bulan Ramadan Nah Melakukan Ibadah Puasa Di Bulan Ramadan Dengan Cara Yang Sistemik Ini Ini Yang Akan Memperoleh Keberkahan Di Bulan Ramadan Bukan Hanya Puasa Puasa Saja Walaupun Seperti Terawih Tadarus Itu Adalah Termasuk Disunahkan Tapi Ini Merupakan Rangkaian Ibadah Yang Sistemik Dalam Bulan Ramadan Sebagai Sebuah Sistem Sistem Itu Kan Satu Kesatuan Yang Saling Terkait Yang Menjadi Tidak Sempurna Tanpa Ada Kelengkapan Dari Unsur Sistem Itu Maka Menurut Saya Ibadah Ramadan Itu Adalah Menjadi Memberikan Berkah Manakala Ibadah Yang Sistemik Ini Adalah Dilakukan Dilakukan Secara Total Menjaga Lisan Berarti Tidak Menyakiti Kepada Orang Lain Menjaga Perasaan Orang Lain Kemudian Melaksanakan Qiyamul Lain Berarti Sholat Berarti Ini Menyangkut Hubungannya Dengan Tuhan Yang Berarti Kalau Disimpulkan Adalah Bulan Ramadan Akan Membawa Berkah Jika Kita Menjaga Keharmonisan Hubungan Dengan Allah Dan Sekaligus Hubungan Dengan Manusia Hubungan Dengan Allah Baik Hubungan Dengan Manusia Baik Maka Ini Yang Disebut Dengan Idul Fitri Yang Kembali Kepada Kesucian Sehingga Kita Keluar Dari Ramadan Atau Alumni Ramadan Merayakan Hari Raya Yang Disebut Idul Fitri Adalah Sebagai Alumni Alumni Yang Sudah Terbebaskan Dosa-dosanya Baik Dengan Allah Maupun Dengan Sesama Nah Dengan Demikian Maka Ibadah Puasa Ini Kita Akan Membawa Berkah Akan Membawa Makna Yang Sangat Mendalam Dan Akan Menjadi Media Untuk Membentuk Kita Agar Memiliki Kepribadian Yang Ideal Yang Bagus Manakala Ramadan Ini Dilaksanakan Syariat Kemudian Dilaksanakan Ibadah Rangkaian Yang Ada Dalam Bulan Ramadan Serta Dipahami Makna-makna Yang Terkandung Di Dalamnya Nah Dengan Demikian Maka Ramadan Akan Membawa Berkah Pemirsa UBTV Yang Dirahmati Allah Ramadan Adalah Bulan Kebaikan Ini Mestinya Memberikan Inspirasi Bagi Kita Untuk Kita Terdorong Memanfaatkan Momentum Ini Untuk Memperbanyak Perbuatan Baik Ramadan Sebagai Bulan Kebaikan Tidak Akan Memberikan Dampak Apa-apa Bahkan Tidak Ada Bedanya Dengan Bulan Bulan Selain Bulan Ramadan Manakala Tidak Memberikan Daya Rangsang Daya Dorong Kepada Kita Untuk Kita Berbuat Yang Lebih Baik Karena Ramadan Sebagai Bulan Kebaikan Sekali Lagi Mestinya Memberikan Inspirasi Bagi Kita Untuk Kita Berbuat Baik Memperbanyak Amal Soleh Baik Berbuat Baik Kepada Allah Dalam Arti Ibadah Maupun Baik Dalam Arti Berbuat Baik Kepada Sesama Maupun Yang disebut Dengan Soleh Sosial Dan Soleh Sepertuan Perbuatan Perbuatan Baik Kepada Sesama Di Bulan Ramadan Ini Sangat Dianjurkan Salah Satunya Adalah Ada Perintah Di Akhir Bulan Ramadan Ini Yakni Melakukan Zakat Waktu Pengeluarannya Adalah Bisa Dimulai Dari Mulai Masuknya Bulan Ramadan Sampai Sebelum Pelaksanaan Solat Kalau Kita Pahami Maknanya Ini Adalah Betapa Ini Sangat Memberikan Dorongan Kepada Kita Umat Islam Memberikan Inspirasi Inspirasi Kepada Kita Umat Islam Agar Kita Berbuat Baik Kepada Sesama Nah Berbuat Baik Kepada Sesama Ini Sesungguhnya Merupakan Misi Ajaran Islam Dan Kalau Kita Baik Dengan Sesama Maka Kenikmatan Hidup Akan Menjadi Semakin Terasa Kedamaian Akan Menjadi Terasa Bahkan Kesejukan Dalam Hidup Ini Akan Menjadi Semakin Terasa Dan Kalau Kita Merasakan Ini Sebagai Buah Dari Pembinaan Ramadan Buah Dari Pembinaan Puasa Maka Ini Sesungguhnya Merupakan Berkah Atau Kebaikan Dari Bulan Ramadan Berbahagialah Bagi kita Yang Memanfaatkan Ramadan Ini Untuk Kita Memperbanyak Perbuatan Baik Sehingga Ramadan Adalah Bulan Kebaikan Yang Sekaligus Memberikan Dorongan Kepada Kita Untuk Berbuat Baik Dan Kita Tidak Menyenyikan Momentum Yang Sangat Baik Ini Untuk Kita Memperbanyak Amal Soleh Seperti Kita Ketahui Dalam Hatis Rasulullah Bahwa Naumul Naumus Soimi Ibadah Tidurnya Orang Puasa Saja Tidurnya Orang Puasa Itu Adalah Ibadah Kalau Tidur Saja Sudah Merupakan Ibadah Apalagi Melakukan Amalan Amalan Baik Yang Berarti Itu Adalah Wal Amal Mudo'afun Dan Perbuatan Baiknya Itu Adalah Pahalanya Dilipat Gandakan Oleh Allah Mudah Mudahan Kita Semua Dan Para Pemirsa UBTV Adalah Senantiasa Diberi Kekuatan Lahir Batin Oleh Allah Untuk Memanfaatkan Bulan Ramadan Ini Dengan Berbuat Perbuatan Amal Soleh Serta Memperbanyak Amalan Amalan Yang Memiliki Nilai Ibadah Dan Berbuah Pahala Sehingga Kita Keluar Dari Bulan Ramadan Ini Adalah Menjadi Alumi Alumi Yang Baik Atau Menjadi Hamba Yang Terbaik Di Hadapan Allah Mudah Mudahan Allah Masih Mempertemukan Kembali Dengan Bulan Ramadan Di Tahun Berikutnya Amin Allahumma Amin Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaat Yang Bagi Kita Semua Dan Mohon Maaf Dari Segala Kekurangan Akhirnya Hadan Allah Waikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Pernisa Telah kita Dengarkan Tadi Seputar Tentang Kebaikan Kebaikan Di Bulan Ramadan Kita Menunaikan Kebaikan Kebaikan Dan Harus Selalu Kita Meningkatkan Kualitas Kita Di Bulan Ramadan Dan Selanjutnya Pernisa Adalah Seksi Tanya Jawab Maka Itu Jangan Kemana Tetap Di Stereo Sejuta Ekspresi Ramadan On Campus